Sebelum kita memulai berbincang terkait persiapan kedua paslon dalam debat KPUD DKI Jakarta malam ini, kita akan terlebih dahulu memperbarui informasi untuk Anda diantaranya mengenai kondisi penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang menjadi korban penyiraman air keras pada selasa pagi. Novel rencananya akan menjalani perawatan ke rumah sakit di Singapura dan kami juga akan hadirkan informasi lain yang kami rangkum dalam kilas siang berikut ini. Penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang menjadi korban penyiraman air keras oleh dua orang tadi kenal masih menjalani perawatan di rumah sakit Jakarta E-Senter Menteng, Jakarta Pusat. Kondisinya cukup parah, terutama di bagian mata yang hingga saat ini masih belum bisa dibuka. Kepala Stap Kepresidenan, Teten Mas Dugi terlihat menyambangi rumah sakit untuk menjunggu kondisi penyidik senior KPK, Novel Baswedan Rabu Pagi. Teten menjelaskan bahwa kondisi novel saat ini belum stabil, terlebih bagian mata sebelah kiri yang belum bisa melihat. Novel Baswedan kemudian diberangkatkan ke Singapura untuk mendapatkan perawatan. Pulauan siswa ini tertipu melalui sosial media lain dengan nilai 400 ribu rupiah per orang. Kasus tersebut terbongkar setelah salah satu siswa SMA N1 Kolaka melaporkan kasus jual beli kunci jawaban UNBK kepada pengawas ruangan UNBK. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Lasidane menjelaskan, saat ini kasus jual beli kunci jawaban UNBK di SMA N1 Kolaka sudah ditangani. Pihaknya juga menjelaskan, jual beli kunci jawaban soal UNBK yang melibatkan siswa SMA N1 Kolaka merupakan murni penipuan. Karena jawaban UNBK yang merupakan dokumen negara tidak mungkin bisa dibobol oleh siapapun. Pas ke Tanggul Jebol di Komplek Cahaya Kemang Permain Jati Asi Jati Makpuro Bekasi, Jawa Barat pada selasa malam, sebagian ruas jalan dan komplek perumahan masih terkenang banjir. Banjir tersebut terjadi karena Tanggul Jembatan Jebol akibat tidak kuat menahan debit air yang cukup tinggi di kali baru. Rabu pagi, sejumlah warga terlihat membersihkan sisa-sisa lumpur yang berada di dalam rumah. Warga pun berharap pemerintah kota Bekasi segera menyelesaikan permasalahan banjir, khususnya Tanggul-Tanggul yang tak kuat menahan debit air jika hujan melanda. Bencana longsor di Ponorogo, Jawa Timur sudah 12 hari berlalu. Para korban di pengungsian mulai sakit, trauma berkepanjangan, kehilangan rumah, harta benda dan saudara. Mereka pun masih khawatir jika terjadi longsor susulan yang lebih besar. Seperti yang dialami Seringatu dan suaminya Jemikun, korban longsor desa Banaran, kecamatan Bulung, Ponorogo. Pasangan suami istri ini masih sok pas kekejadian longsor 1 April lalu. Keduanya kehilangan anak dan menantu, juga rumah beserta perabotannya. Keduanya kini mungsi di rumah saudaranya yang lebih aman. Jenasa terduga teroris Endar Prasetyo, warga limbangan Desa Rejosari Barat, kecamatan Tresno, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu Pagi, dimakamkan di desa setempat. Kedatangan jenasa Rabu Dinihari sempat disemayamkan di rumah duka. Sebelum dimakamkan, jenasa disolatkan di Masjid Desa Rejosari. Pemakaman diadiri oleh kerabat dan keluarga. Pemakaman juga mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian dan aparat TNI. Pemakaman ini berjalan dengan aman serta lancar. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Usai solat subuh kemarin, penyidik KPK Novel Baswedan mengalami penyiraman dengan air keras. Kepolisian hingga saat ini masih menyelidiki pelaku penyiraman tersebut. Tementara pagi tadi dengan wajah penuh perban dan duduk di kursi roda. Novel Baswedan dipindahkan dari rumah sakit mitra keluarga Gelapagading, Jakarta Utara, ke rumah sakit Jakarta Eye Center di Menteng, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi korban saat ini, kita sudah terhubung dengan Irfan Tanjung di sana. Irfan, silakan. Pukul 9 lewat 20 pagi tadi, untuk Novel Baswedan yang juga merupakan penyidik senior KPK telah diberangkatkan dari rumah sakit Jakarta Eye Center, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menuju ke Singapura. Dan tentunya pemindahan perawatan ini memang dilakukan karena keinginan keluarga setelah mendapatkan persetujuan dari dokter yang merawat novel di Jakarta. Dan memang tadi dapat kami gambarkan situasi pada saat novel Baswedan dipindahkan ke ambulans menuju ke bandara untuk diterbangkan ke rumah sakit, di mana tadi novel juga didampingi oleh tim rumah sakit maupun dari ketua KPK, yakni Agus Raharjo, yang di mana tadi novel Baswedan masih dibaluti, bagian wajahnya masih dibaluti oleh perban berwarna putih, dan juga menggunakan kursi roda untuk menuju ke mobil ambulans. Dan tidak hanya itu, suasana hari juga sangat terlihat jelas di rumah sakit Jakarta Eye Center ini, di mana tadi pihak keluarga juga banyak yang menangis karena pemindahan dari novel Baswedan untuk diberangkatkan ke rumah sakit yang berada di Singapura. Dan tak lama setelah novel diberangkatkan dengan menggunakan mobil ambulans dari rumah sakit Jakarta Eye Center Menteng, Jakarta Pusat ini, tadi ketua KPK, yakni Agus Raharjo, didampingi juga oleh dokter yang menangani novel Baswedan, yakni dokter Johan Mutahuruk, mengatakan bahwa untuk kondisi novel Baswedan pasca dilakukannya penyiraman terhadap dirinya dengan air keras oleh dua orang yang tak dikenal, untuk saat ini kondisinya sudah mulai berangsur membaik, meskipun baru sehari melakukan perawatan di rumah sakit Jakarta Eye Center ini, namun sudah terlihat progres yang cukup, yang dimana kemarin bahwa dokter mengatakan untuk kedua mata dari novel Baswedan tidak sama sekali tidak bisa dibuka, namun pada hari ini sudah secara perlahan sudah mulai terbuka meskipun hanya sekitar 30%. Selain itu juga dokter Johan yang menangani novel Baswedan juga mengatakan bahwa untuk mata di bagian sebelah kirinya ini memang menjadi fokus dari, untuk treatment selanjutnya yang dimana memang untuk saat ini bagian mata sebelah kiri ini memang termasuk yang lebih parah. Dan seperti informasi sebelumnya bahwa kejadian ini memang terjadi pada selasa pagi, tepatnya subuh setelah melakukan sholat ibadah subuh, dimana novel juga dilakukan penyiraman oleh dua orang yang tak dikenal pada saat itu. Demikian Uci, kembalikan Anda. Terima kasih Irfan Tanjung atas informasinya langsung dari Rumah Sakit Jakarta Eye Center di Menteng, Jakarta Pusat. Berita speak up to lunch masih akan kami lanjutkan, usai jidah berikut tetaplah bersama kami. Terima kasih.